Intro 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 Annyeonghaseyo kura semitas Sejujurnya saya Yorobun Apa kabar kabarnya baik? Semoga teman-teman sehat ya semuanya Hari ini aku akan membahas hal yang udah sering banget kita denger yaitu Standar kecantikan orang korea Kalo kita bisa liat nih ya kpop idol mukanya kecil Halus banget gak ada jerawat sama sekali terus mukanya bener-bener tipis Ini kurus-kurus emang seperti itukah parahnya Udaya standar kecantikan di korea? Jadi langsung kita bahas aja ya guys Pule di sekarang let's go! Jadi emang warga korea selatan itu dikenal memperhatikan penampilannya Bukan cuman luka tapi juga tubuh dan pakaiannya Jadi kalo kita denger standar kecantikan korea Pasti kita udah top Siapa? Jenny Blackpink Atau kalo aktrisnya itu ada Yang bentar lagi mau menikah Calon istrinya Hyun Bin itu Song Hye Jin Ya bukan sih namanya? Nah Terus siapa lagi? Bae Soo Ji Kalo cowonya lagi aktor cowok ada Di Bin Ho Dan sekarang juga yang lagi hot hotnya ada Song Kang sama Changu Nah kan kalo artis-artis atau idol itu sangat memperhatikan penampilannya Maupun cewek ataupun cowok ya Jadi gak ada pembeda Dan kalo bisa kita lihat itu bener-bener Selain perawatan yang keceng Barang-barang brand itu mereka pake Nah kita mau mundur sedikit ke jaman kerajaan Goryeo Hingga pada masa dinasti Joseon Standar cantiknya wanita korea itu adalah Muka yang putih Bercahaya tanpa pori-pori Dan perona pipi Serta bentuk alis kecil yang melengkung Seperti ini gambarnya guys Dulu standar kecantikan korea tuh kayak gini Terus kemudian pada masa dinasti Joseon gak cuman makeup Jadi tatanan rambut juga Aksesoris yang dipakai perempuan itu juga Menunjukkan standar kecantikan mereka Nah ini fotonya kalo bisa dilihat kan Jadi kayak ada aksesorisnya banyak Kemudian pada masa tiga kerajaan Ada kebiasaan yang dilakukan oleh Bangsawan perempuan dan laki-laki Yang pertama adalah kebiasaan mencuci muka Terus kemudian menyisi rambut Memakai bedak Dan berpenampilan rapih Itu dilakukan oleh para bangsawan Nah selain itu Warga Korea Selatan Sangat menyukai warna kulit yang putih cemerlang Yang bener-bener putih Jadi mereka beranggapan Bahwa orang-orang yang memiliki kulit lebih gelap Itu tanda kayak bawahan Karena biasanya kan di dalam sejarah itu Mereka yang bangsawan itu tidak pernah terkena matahari Atau tidak pernah bekerja di ladang dan lain-lain Jadi dia cuman ada di kerajaan Sedangkan untuk orang-orang yang bekerja di ladang Yang terkena sinar matahari kan Jadi kulitnya hitam dan tidak punya akses Untuk merawat kulitnya Jadi kulitnya itu lebih gelap Dan tidak seperti bangsawan Dan ini dia obsesi penampilan Dan juga warna kulit ini Semakin didukung oleh Perkembangan kosmetik di Korea Yang dimulai di awal tahun 2000an Nah standar kecantikan Korea itu pun Semakin berkembang dan semakin naik Karena adanya perkembangan musik K-pop di awal tahun 90an Kalau 90an itu Dulu ada grup dari SM namanya SES Itu adalah seniornya Suju Seniornya NCT Seniornya Espa Itu benar-benar zaman first gen Atau generasi pertama Kutok Jolaiyo Tekkel Alimsocengkaji Lutak dirimitaaa Pali-pali-pali Nah agensi K-pop Idol ini pun mulailah Merekrut orang-orang yang memiliki kemampuan yang bagus Misalnya nyanyinya bagus atau dance-nya bagus Dan juga berparas bagus Misalnya ya temen-temen Halo 2 orang punya kemampuan yang sama Tapi mukanya lebih bagus Atau misalnya lebih cantik Lebih ganteng yang sini Pasti yang disini yang lebih diterima Karena jatohnya lebih menjual kepada pasar Dan juga bukan cuman Idol Tapi ini juga jatohnya ke pekerjaan Misalnya sama-sama jago bahasa Inggris Terus juga sama-sama IPK-nya bagus Tapi yang ini yang mukanya lebih ganteng Atau lebih cantik Pasti yang diterima ini guys Karena jatohnya fisik atau muka dari seseorang itu Bakal memberikan keuntungan yang lebih untuk perusahaan Dan bahkan guys dari banyak kasus Ternyata yang mukanya lebih cantik Atau ganteng dengan spek yang lebih rendah Daripada si satu orang ini Ini yang lebih diterima guys Yang cantik atau yang ganteng Nah karena kejadian ini banyak Kasus ini banyak terjadi Dimana orang lebih Atau sangat mementingkan muka Dibandingkan dengan kemampuan Nah makanya dari itu Orang-orang berlomba-lomba Untuk melakukan operasi plastik Atau misalnya perawatan-perawatan diri lainnya Jadi temen-temen Biasanya untuk perempuan-perempuan Yang misalnya belum memiliki uang untuk oplas Mereka akan melakukan diet terlebih dahulu Karena bahkan ya Ini ada istilah di Korea Kalau gak salah Diet itu adalah operasi plastik yang sebenarnya Jadi misalnya ya orang gemuk Diet jadi kurus banget Orang-orang pasti bakal ngeliat Wah dia jadi kurus Kayak bener-bener Kayak abis operasi plastik Padahal dia diet gitu Dan untuk cowok biasanya Yang mereka kurus-kurus Itu mereka akan Gila-gilaan Di gym Untuk membentuk badannya Jadi Yang muda yang kekal Yang berotot Yang suspek gitu-gitu Jadi Cewek pun akan tertarik Karena badan mereka lebih bagus Dibandingkan Mereka yang Waktu badannya kurus Sudah selain berolahraga dan diet Mereka juga melakukan operasi plastik Dan bahkan Korea Selatan itu dianggap Atau disebut sebagai Kota operasi plastik dunia Karena banyak banget orang yang melakukan operasi plastik disitu Gak cuman orang Korea Bahkan berbagai macam negara di dunia Kalau mau operasi plastik ke Korea Selatan Karena untuk hasil yang sangat sempurna Dengan harga yang lumayan terjangkau Itu di Korea guys Jadi Kadang kalau misalkan operasi plastik di Amerika Serikat Atau di Indonesia Itu mungkin Hasilnya kurang oke Atau kurang natural Nah di Korea ini Dianggap sebagai Tempat dengan dokter yang terjago nih Untuk bikin Muka yang natural gitu Jadi gak kayak operasi plastik Natural banget Gitu istilah mereka Nah ada salah satu profesor Psikologi dari Korea namanya Na Chigyeong Mengatakan bahwa Orang Korea akan memilih Untuk mengubah diri mereka sendiri Seperti melalui operasi Yang disebut sebagai Kontrol sekunder Agar sesuai dengan lingkungan mereka Orang Korea Selatan memperoleh Harga diri dari penerimaan orang lain Berbeda dengan fokus orang-orang yang ada di barat Negara-negara di barat Karena mereka menciptakan harga diri sendiri Mereka yang nge-set harga mereka Jadi orang mau bilang Kamu jelek Misalnya kamu hidungnya diginiin dia Lebih bagus Kalau menurut mereka Mereka cantik Ya udah Dodo amat lo mau ngomong apa Kayak gitu guys istilahnya I love myself Namung ga da la da la ye Gitu guys Jadi menurut kalian gimana guys Sama standar kecantikan Korea ini Apakah kalian setuju Atau mau ikut dengan standar kecantikan yang ditentukan oleh orang lain Sebenernya ada positif dan negatifnya menurutku Karena misalnya kalau mereka diet Atau mereka berolahraga untuk membuat badan mereka Menurutku itu jadinya adalah Kayak mereka bener-bener naikin harga diri mereka sendiri Menurut aku ga ada yang salah dengan berolahraga dan diet Tapi misalkan untuk OPLAS Operasi plastik ini serba-serbi ya Ada yang setuju ataupun ga setuju Dan operasi ini Apakah misalnya botox atau filler Atau misalkan perawatan kecantikan itu udah termasuk OPLAS atau gimana Itu kan juga kayak masih abu-abu Dan ya gitu guys Jadi kalau di Indonesia Mungkin masih menilai OPLAS itu berarti selalu jelek Kayak gitu kan Padahal kayak mungkin aja ada seseorang yang kecelakaan Terus bisa operasi plastik Supaya membuat muka mereka menjadi lebih normal Karena muka mereka rusak dan lain-lain Jadi gitu guys Jadi menurut kalian gimana guys Jangan lupa untuk komentar di bawah ya Oke sekian dulu video kita hari ini Subscribe, pois untuk di subscribe, 댓, dan abunya Terima kasih cœuritahu Bye 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 Jangan lupa trash Bye salTik